Membuat fruit water kefir ataupun juspro, memang terbaik sebenarnya wadahnya itu kaca. Wadahnya kaca, plastik yang grid-nya berbeda, seperti ini untuk bikin kefir. Dan ini membuat fruit water kefir. Lihat, di bawah sudah benihnya, sudah jatuh semuanya, turun semuanya ke bawah. Ini sudah empat hari. Saya akan membiarkan sampai lima hari. Awalnya ngambang semuanya naik ke atas. Karena dia butuh gula, maka dia nempel semuanya ke buah yang ada gulanya, gulanya dimakan. Lalu ditambah waktu itu juga kayak ekstrak, vitamin, antioksidan, vitogenia yang dibuah itu larut luar biasa ke airnya. Maka ampasnya itu sudah sebenarnya sudah tidak ada gunanya, kecuali serat, tapi rasanya sudah tidak enak. Buahnya dibuang. Nah, sebenarnya cairannya itu juga bisa dipakai untuk benih berikutnya. Tapi kalau pakai water kefir green, yang bawahnya ini, Nah, itulah sebenarnya biangnya ini itu adalah jaringan selulus. Kayak kombucha, scooby, itu jaringan selulus. Sama juga kalau di kefir, maka benihnya ini adalah jaringan selulus yang peringkil-peringkil itu. Itu rumahnya, kayak apartemennya. Nah, mikrobanya itu tinggal di situ, tapi begitu ketemu gula, baik gula apapun juga, ya, maka dia berkembang biang. Dan dia juga keluar dari sarangnya, maka sebagian akan ada di larutannya. Maka sebenarnya bisa bikin kefir pakai kefir. Bisa bikin kombucha pakai airnya pun juga bisa. Tapi kalau pakai biangnya, itu memang sudah sarangnya di situ. Nah, bedanya water kefir sama juspro. Juspro dibikin dengan biang promik. Promik tentu berbagai jenis bakteri ada di dalamnya, yaitu rahasia perusahaannya, jenisnya apa saja. Sama juga kefir saja, sebenarnya sama-sama kefir green, ngambil yang dari Turki, ngambil yang dari Malaysia, ngambil yang dari mana, itu ya sebenarnya bentuknya peringkil-peringkilnya sama, tapi jenis bakterinya pasti berbeda-beda. Nah, susah untuk menghitung, atau ini bukan susah sih, mahal untuk menghitung jenis bakteri. Untuk dipisahkan satu per satu, itu satunya sampai sekitar 3 jutaan biayanya. Tapi kalau hanya identifikasi, ya itu lebih murah. Jadi hanya dengan mikroskop, lalu benduknya kayak begitu, berarti itu lactobacillus, ini ada apa saja, gitu ya. Itu lebih murah. Nah, tentu kita nggak perlu sampai melihat bedanya jenis. Jadi kalau misalnya water kefir sama promik, bedanya apa? Ya jenisnya, bakterinya beda-beda. Kalau mau bawa ke lab, minta ditunjukin apa jenisnya. Kalau fruit, water kefir sama jus pro, karena sama-sama dibawa dari buah. Saya memang menghindari yang namanya bahan baku dari gula, apalagi gula putih, ya, udah dirapinasi. Nah, sekarang kalau rumus pakai bikinnya itu hampir sama, ya. Sekitar 3 liter air dengan 1, setengah sampai 1 kilo. Kenapa nggak bikin aja, Pak. Setengah kilo apa satu kilo, gitu ya. Karena kalau prinsipnya itu kan sebenarnya, kalau gula buahnya manis kayak mangga, ya, maka cukup setengah kilo. Kalau buahnya kayak pengen jambu kristal, ya, setengah kilo jumlah gulanya yang dalam buahnya kurang. Salah, jambu kristal, dicampur, apel, itu berbeda. Ya, maka sebenarnya tidak pakai gram-graman atau harus tepat, karena serantung jenis buah apa yang kita pakai, nenas, mangga, itu gulanya tinggi. Setengah kilo dengan air 3 liter cukup, ya. Nah, benihnya sama juga. Benihnya itu yang dibawah ini, ya, kalau 3 liter itu 100 gram paling tidak, mau sampai 200-300 gram, ya, nggak apa-apa. Jadi, dia kan berkembang biak sendiri. Ini dalam waktu 2 bulan udah hampir 3 kali lipat, ya. Benihnya, dia berkembang biak terus. Jadi, beli benih, nah, kalau pakai cipikin jus, bro, maka harus beli promik terus-menerus. Tapi kalau pakai kefir green, baik kefir green untuk susu, atau kefir green untuk yang air, itu beda, ya. Beli benihnya pun beda. Kefir green untuk susu, nanti beli water kefir green, Tokopedia, Shopee, Bukalapak ada, itu berbeda. Tapi kita bisa memperkaya, namanya, memperkaya jenis probiotik yang ada dalam bibit kita. Nah, caranya adalah, kalau misalnya mau beli boleh, kalau saya sering, kalau pas keluar negeri, biasanya kan tuan rumah itu pada konsumsi probiotik yang bentuknya kapsul. Ya, Anda di Indonesia juga ada. Anda beli ke Apotik, beli ke 24, mau ke Senturi juga ada. Kapsul probiotik. Itu probiotik yang dalam kondisi dorman atau tidur. Nah, kapsulnya dibuka, lalu bubuknya ditaburkan, masuk ke dalam sini. Boleh juga dimasukkan ke dalam, waktu bikin kefir. Maka probiotik yang Anda di kapsul itu akan larut, hidup lagi, nanti dia sebagian di dalam cairanya, sebagian pasti akan masuk ke apartemennya. Jadi sebut saja apartemen, selulus, yang keringkil-keringkilnya itu. Kalau kita rajin gitu, maka nanti sebenarnya sama-sama bibit kefir. Tapi jenis probiotiknya punya kita atau punya saya pasti lebih banyak daripada yang lain. Karena saya rajin memperkaya jenis probiotik dengan memasukkan bubuk kapsul probiotik. Nah, bubuk kapsul probiotiknya sendiri, saya itu memang nggak pernah setia dengan merek. Kali ini kalau beli merek A, besok B, besok C, besok D, beda merek, pasti beda jenis probiotiknya. Maka makin lama yang kita miliki nanti, itu akan jauh lebih lengkap. Dan bisa menjadi sekali seumur hidup kalau kita menggunakan apartemennya itu dari water kefir green, yang biasa dipakai oleh orang Jepang untuk bikin water kefir. Itu nggak pakai buah. Hanya air, kasih gula, lalu kasih benihnya itu. Tapi kalau saya mengembangkan atau dengan bahannya dari buah, karena memang buah itu banyak mengandung gula. Sehingga kita nggak perlu pakai gula waktu pembuatan water kefir. Kita menjadi fruit water kefir. Ada juga yang ditambahin macam-macam, kalau menurut saya yang namanya herbal itu ada yang diseduh, nggak usah difermentasi. Cukup diolah sebagaimana biasa saja. Saya pikir cukup untuk hari ini penjelasan.